Coba bayangin, kamu tidur, terus mendadak, kamu kebangun, tapi bukan gara-gara alarm, kamu buka mata, terus ada setan duduk di dadamu, menindihmu, kamu coba menjerit, tapi gak ada suara yang keluar, kamu coba bangun biar bisa lari, tapi kamu gak bisa bergerak, terus setan itu mencoba mencekek lehermu, tapi kamu gak bisa ngelawan, karena kamu gak bisa bergerak, terus kamu bangun, ternyata itu cuma mimpi buruk. Teritanya kayak film horror Joko Anwar ya, tapi sebenarnya ini adalah kondisi medis yang disebut sleep paralysis atau kelumpuhan tidur, dan sekitar setengah populasi manusia pernah mengalami fenomena aneh ini, seenggaknya sekali dalam hidup. Peristiwa didudukin oleh makhluk dari mimpi burukmu ini bisa berlangsung sekian detik hingga menit, dan halusinasi yang kamu alami selain visual atau penglihatan bisa juga halusinasi pendengaran, yang menampilkan sosok setan jahat atau perasaan kayak keluar dari tubuh seperti melayang. Beberapa orang bahkan menganggap sleep paralysis ini sebagai tanda kalau setan sedang berkomunikasi dengan dia. Ya, pasti itu gak bener sih. Sleep paralysis udah lama diteliti oleh berbagai ahli, Dr. Silas Wermichel misalnya, adalah ahli medis pertama yang mempelajari sleep paralysis pada tahun 1867. Dia menulis kayak gini, subjek terbangun dan sadar dengan keadaan di sekitarnya, tapi ia gak bisa bergerak. Meski begitu, ia sebenarnya masih tidur. Ia berusaha bergerak, dan dipenuhi tekanan mental. Kalau ia bisa bergerak, kondisi itu akan segera hilang. Walaupun Dr. Mitchell adalah orang pertama yang mengamati sleep paralysis, dari dulu udah banyak manusia yang mengalami fenomena ini, sehingga hampir tiap budaya memiliki penjelasan gaib tentang kondisi ini. Di Eropa abad pertengahan, orang-orang mengira kalau Incubus, yaitu iblis house sex yang berwujud pria, sedang mengganggumu. Di Thailand, Piam datang untuk melukaimu saat kamu tidur. Di Meksiko, ada Subirsel Muerto, si orang mati yang menghantuimu. Di Yunani, Mora duduk di dadamu dan membuatmu sesak nafas, dan lain-lain. Kalau di Indonesia, ya banyak lah ya, sebutin aja maunya apa. Gendurwo, kuntilanak, jurik-jurian, wewek gombel, apalah itu banyak. Emang sih, lebih gampang nyalain setan dalam sleep paralysis ini? Karena kalau kamu mau tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam otakmu, ribet. Ya, sedikit ribet sih. Sebelum membahas sleep paralysis, perlu kita ketahui siklus tidur. Saat kamu tidur tiap malam, kamu akan melalui tahapan-tahapan berikut sepanjang malam. Tidur yang baik biasanya bisa 3-4 kali putaran. Tahap tidur yang paling dalam adalah REM, atau Rapid Eye Movement. Tahapan-tahapan lain biasanya disebut non-REM. Sesuai namanya, pada saat kamu berada di tahap REM, matamu bergerak cepat di balik kelopak mata. Di tahap REM inilah mimpi terjadi. Di tahap REM yang normal, tubuh manusia mengalami sejumlah rangsangan sensorik berupa mimpi, dan otakmu nggak sadar, sehingga kamu sepenuhnya tidur. Selama kamu bermimpi, ada neurotransmitter khusus yang dilepaskan, yang menyebabkan kelumpuhan pada hampir semua ototmu. Kondisi ini disebut REM atau Nia. Inilah yang mencegahmu berlari-lari di ranjang saat lagi dikejar-kejar di dalam mimpi. Itu yang terjadi saat kamu tidur normal. Lalu gimana dengan sleep paralysis? Ilmuwan modern percaya bahwa sleep paralysis disebabkan karena kamu mengalami campuran antara berada pada tahap REM dan tahap sadar atau bangun dari tidur. Jadi kamu mengalami hal-hal seperti saat di REM normal tadi, kamu mimpi dan otot-otot kamu lumpuh. Nah, tapi saat sleep paralysis ini, otot kamu nggak tidur kayak yang seharusnya, tapi sadar dan bangun sepenuhnya. Inilah yang membuatmu berhayal bahwa kamu sedang bertemu dengan sosok menyeramkan. Oke, jadi ini menjelaskan tentang halusinasinya. Lalu gimana dengan rasa panik, dicekek, kesedak, dan rasa berat di dada kayak ada yang nibanin gitu, seperti yang dialami begitu banyak orang. Selama fase REM, fungsi yang mencegahmu bergerak seperti dalam mimpimu, yaitu REM atau Nia tadi, selain melumpuhkan badan, juga menghilangkan kontrol terhadap pernafasan. Napasmu jadi lebih pendek dan cepat. Akibatnya, kamu menghirup lebih banyak CO2 dari tubuhmu sendiri dan mengalami sedikit hambatan dalam saluran pernafasan. Saat mengalami sleep paralysis, gabungan rasa takut diserang setan dan otakmu yang sadar sepenuhnya sementara tubuhmu sedang berada dalam kondisi REM memicumu untuk terus menghirup lebih banyak udara. Sehingga, kamu enggap-engapan dan berusaha bernapas. Tapi kamu gak bisa, karena REM atau Nia telah menghilangkan kontrol napasmu. Kesulitan bernapas saat kamu tertidur ini menciptakan sensasi seolah-olah ada tekanan di dada atau juga tercekek. Sleep paralysis biasanya disebabkan karena pola tidur dan makan yang tiba-tiba berubah. Ini menyebabkan perpindahan siklus tidur menjadi tidak lancar. Kebanyakan orang mungkin hanya mengalami sleep paralysis sekali seumur hidup. Ada juga yang mengalami ini secara rutin. Jika kamu mengalami itu secara rutin, segera konsultasikan ke dokter. Bisa jadi ada gangguan tidur yang serius seperti narkolepsi. Jadi, setelah tahu penjelasan mengenai ketindihan atau arep-arep, kamu bisa tenang sekarang ya. Karena, ternyata, kamu bukan diserang setan. Tapi kamu sendiri pernah gak sih atau jangan-jangan sering nih mengalami sleep paralysis? Dan yang kamu rasain kayak yang tadi gak? Coba cerita di komen ya. Kita saling berbagi cerita. Sub indo by broth3rmax